Salah satu benda yang identik dengan perayaan tahun baru adalah trompet. Dulu trompet tahun baru biasanya terbuat dari kertas dan bisa dibentuk berbagai macam. Tetapi saat ini trompet plastik impor lebih dipilih konsumen dan mulai menggantikan trompet kertas buatan warga lokal di pasaran trompet di kota Surabaya. Om, telolet om, telolet om. Ya sepertinya demam telolet om bentar lagi akan semakin menjadi-jadi di pergantian tahun. Pasalnya apa? Seperti kita ketahui tahun baru selalu identik dengan kembang api ataupun trompet. Nah, namun boleh pinjam mas? Namun di pergantian tahun 2016 ke 2017 ini saya kok kesulitan ya mencari atau menemukan trompet kertas buatan lokal dibandingkan trompet plastik seperti ini. Coba ini mas. Telolet, telolet. Menjelang tahun baru penjual trompet semakin menjamur. Seperti Nuarini, warga Surabaya yang bersama tetangganya bekerja sama menjadi pedagang trompet musiman. Omsetnya lumayan, mencapai jutaan rupiah dengan marjin keuntungan 30 hingga 100 persen. Tetapi jika dulu trompet tahun baru adalah buatan lokal yang terbuat dari kertas, kini yang dijual adalah trompet plastik buatan Cina. Ya, kenapa plastik? Ya mungkin kalau yang buatan kertas itu gampang luntur kalau kena hujan. Kalau plastik kan tahan lama. Meski harganya bisa berkali lipat lebih mahal, trompet plastik impor ini justru yang paling laris. Ya, alasannya lebih gampang mencetnya kan anak kecil kan. Kalau yang kertas cepat rusak mbak, ntar beli lagi. Meski begitu, peminat trompet kertas masih tetap ada. Bagi mereka, trompet kertas punya keunggulan. Misalnya, bisa dimodifikasi menjadi berbagai macam bentuk. Bagi penjual trompet kertas, doa mereka tidak hanya dagangannya lari saja. Tetapi juga agar saat perayaan tahun baru nanti tidak turun hujan yang bisa membuat trompetnya basah dan rugi. Tim Liputan Terima kasih telah menonton!